Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, modeling adalah proses pembuatan model objek dalam bentuk 3D model bisa berupa karakter seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau berupa benda mati, dan lain-lain. Jadi, pada video kali ini, gue akan memberikan informasi 3D modeling untuk pengguna Android, khusus untuk kalian yang mencari aplikasi 3D modeling. Jadi, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke videonya. Space Draw Space Draw adalah aplikasi editor 3D yang lengkap pertama untuk tablet dan juga smartphone. Namun, aplikasi ini hanya dapat menggunakan pada resolusi layar ponsel 480 x 800 piksel atau lebih tinggi. Bagi orang yang sudah terbiasa dengan beberapa program desain 3D, maka mempelajari Space Draw tidak akan memakan waktu yang banyak. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman dengan desain 3D, maka program ini mungkin agak sedikit sulit untuk dipahami. Dengan menggunakan aplikasi ini, kamu dapat membuat bentuk dasar geometris, serta model berdasarkan kurva, poligional, dan sebagainya. Untuk aplikasi ini, kamu bisa mendapatkannya di Playstore. Dan jika kamu ingin mencoba, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Di 3D Sculptor Aplikasi ini pada dasarnya adalah editor asli model 3D, dengan menggunakan aplikasi ini untuk menciptakan model 3D yang dapat bertekstur. Di dalam aplikasi ini, terdapat alat yang membantu kamu untuk membuat, menggambar bagian dari model atau sebaiknya. Dan kamu bisa membuat penyok, memindahkan, memutar, meregangkan, dan memanipulasi objek dari aplikasi ini. Dan hasilnya akan terlihat seperti patung yang terbuat dari tanah liat. Model yang dihasilkan dapat juga diekspor. Dan untuk catatan ya bro, aplikasi ini diperlukan perangkat dengan prosesor dengan frekuensi minimal 1 GHz. Dan setidaknya RAM-nya itu 1 GHz ya, menurut informasi yang gue baca. Dan untuk kamu yang ingin mencoba, kamu bisa mendapatkannya di Playstore atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. 3D Modeling App Aplikasi pemodelan 3D ini memungkinkan kamu dengan mudah membuat model 3D objek, grafik seni, CGI, dan memudahkan dalam mendesain game 3D saat kamu berpergian menggunakan gerakan di ponsel atau tablet kamu sendiri. Aplikasi pengeditan 3D ini memang dikategorikan bagus dari aplikasi menggambar lainnya. Untuk kalangan orang dewasa, dikarenakan banyak objek 3D untuk bisnis dan tambahan yang berguna untuk toolkit banyak profesional. Dan untuk desainer dan penggembang game, aplikasi ini menyediakan alat yang membantu kamu dalam membuat karakter 3D. Lalu dapat digunakan untuk membuat model 3D karakter kamu sendiri dan untuk memodelkan fisika 3D secara akurat. 3D SDF Aplikasi 3D SDF adalah aplikasi modeling 3D yang bagus digunakan bagi kamu yang suka dalam membuat desain 3D dan bukan buat anak. Aplikasi ini menampilkan serangkaian perangkat standar fungsi pemodelan dan ekspor resolusi tinggi untuk printer 3D dan menggunakan teknik pemodelan soft edge yang efisien memori dan disesuaikan dengan perangkat seluler. Untuk kedepannya ya bro, aplikasi ini akan menawarkan beberapa fitur premium canggih yang tersedia melalui pembelian di aplikasi ini seperti mirror sinkron, alat presisi, perkakas profesional, eksporformer warna, dan dukungan banyak objek. Akan tetapi jika kamu ingin mencoba aplikasi ini, kamu bisa mendapatkannya di Playstore sekarang juga. QBIMS 3D Modeling Jika kamu mencari aplikasi 3D Modeling yang tampilan desainnya simple dan juga keren, maka QBIMS 3D Modeling ini merupakan salah satunya. QBIMS adalah aplikasi yang bagus dalam merancang dan membangun model 3D sederhana dengan menggunakan perangkat layar sentuh. Hal ini dengan konstruksi blok digital yang disebut Cubes yang dapat ditambahkan, dihapus, dipindah, miring, berbentuk, diputar, dan diwarnai dengan beberapa sentuhan. Aplikasi ini telah dirancang dari awal dengan dedikasi pada operasi sentuh dan kinerja. Fokus zoom in pada daerah-daerah yang membutuhkan pekerjaan di presisi tinggi dan QBIMS akan mengakomodasinya. Dan jika kamu tertarik dengan aplikasi ini, kamu bisa mendapatkannya di Play Store. Oke, jadi itulah aplikasi pembuat modeling 3D yang dikhususkan untuk pengguna Android. Semoga bermanfaat. Dan mungkin itu aja untuk video gue kali ini. Gue admin dari channel kita-kita. Sampai jumpa di next video. Yamete kudasi. Good job!